Terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah, kita masih di Dama Indonesia ku spesial Ramadan. Tadi kita telah menjelaskan penjelasan atau tausiah dari Ustadz Zaki Mirza mengenai keutamaan berbagi dalam Islam. Nah di segmen ini pemirsa ada skala prioritas ketika kita berbagi, siapa-siapa saja mereka yang prioritaskan dalam berbagi, insya Allah akan dijelaskan guru kita Ustadz Hilmi Firdausi, selamat mengikuti. Malam-malam ngerujak mangga, yang jawab salam saya doain masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama Alhamdulillahirrabbil bersalawat kepada baginda Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad Sahabat saya, guru saya Ustadz Zaki Mirza, kita doakan beliau sehat, jadwalnya padat, Kalau mau booking dia lima tahun, istiqomah dan selalu menebarkan manfaat untuk umat. Amin. Ya Rabbul Alamin. Sahabat saya, khos handal kita Ustadz Sofian, sehat selalu, berkas selalu. Bapak, Ibu, Jamaah, Masjid, Al-Muhajirin yang semua insya Allah aura-auranya ini penghuni surga. Amin. Amin. Mau ke surga gak? Mau. Beneran? Mau sekarang? Ya. Ini saya mau doain nih, mumpung lagi safar saya nih, mustajab nih. Masya Allah, Alhamdulillah, Ramadan, makin hari, makin dekat kelebaran ya. Ya, sob di masjid-masjid, mengalami kemajuan, Masya Allah, luar biasa. Orang-orang mah bayar zakat, zakat mal, ini mah zakat mal, gitu ya. Masya Allah, Islam ini agama yang indah. Islam ini ada dua. Hablum minallah, hablum minnas. Hablum minallah, hubungan kita kepada Allah SWT, sholat kita, saum kita, haji kita, umroh kita, segala macam ibadah, ubudiah kepada Allah SWT. Namun ada yang namanya hablum minnas, hubungan antar sesama manusia, ini yang paling penting. Bahkan kata Rasulullah SAW, mankana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang sial beriman kepada Allah dan hari akhir, falayu'di jaroh, maka dia tidak menyakiti tetangganya. Jadi ukuran iman itu dinilai bukan betapa banyak bacaan Qurannya, bagaimana salatnya bukan, tapi gimana dia tidak menyakiti tetangganya. Yang kedua, makana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim doifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia muliakan tamunya. Itu semua hablum minnas. Semua ada hubungan dengan manusia. Berkenaan dengan tema kali ini, berbagi tanpa pandang bulu. Semoga pada punya bulu semua ya, jadi saya pandang begitu kan. Siapa saja orang-orang yang harus mendapatkan skala prioritas. Ini sedang ramai kan kita, sampai hari ini sudah 150 hari saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, mengalami kekejian, kekejaman, kezoliman yang luar biasa dari Ziyonis nonatullah. Itu jauh, apakah itu juga menjadi kewajiban kita? Kita akan bahas sekarang. Dalam Islam ada urutan-urutan, ada skala prioritas jika kita ingin berbagi. Yang pertama, itu sebutnya apa? Ring satu. Ring satu siapa itu? Zawil kurubah. Kerabat terdekat kita. Orang tua kita, kakak kita, adik kita, paman kita, family kita, semua yang dekat dengan keluarga kita. Dan masih ada hubungan darah, itu yang diutamakan. Jadi sedekah kepada keluarga terdekat. Kalau sama istri sedekah bukan? Bukan. Bapak sedekah sama istri itu kewajiban. Istri sedekah sama suami itu baru sedekah. Ada yang kayak begitu? Banyak. Istrinya kerja di Arab Saudi. Jadi apa itu? T, K, W. Suaminya di rumah jaga anak. Ditransfer tiap bulan. Itu namanya sedekah. Kalau dipakai buat belanja keluarga, alhamdulillah dipakai kawin lagi. Itu banyak kejadian. Itu keci anjur, suka bumi. Ya Allah. Jadi ibu-ibu ini, mohon maaf, ini kan banyak tenaga pengajar di sini ya. Yang bekerja, jika memberikan kepada keluarga, maka jatohnya sedekah. Tapi kalau bapak bekerja, menafkahi keluarga jatohnya kewajiban. Ya makanya kalau bapak enggak kerja, malu Pak. Begitu ya. Istri kita bersedekah dengan apa yang dia miliki? Uang bapak, uang ibu. Betul? Betul enggak? Setuju enggak Pak? Ini kayaknya mukanya merengut semua, ini dibilang uang ibu. Eh, betul. Uang suami, uang istri, betul? Uang istri? Uang istri? Betul. Pinter Pak. Masya Allah. Menang banyak dia Pak. Memang begitu. Jadi ibu, suami itu punya kewajiban untuk ibu. Ibu boleh menuntut haknya sebagai istri untuk budget belanja keluarga, untuk budget perawatan. Oh iya dong. Untuk apa itu? Nyalon, untuk me time, untuk spa, segala macam. Itu ada budgetnya. Jadi bapak jangan menuntut hak saja. Mah, itu cantik banget kayak di TV mah. Tanya ibu, mana budgetnya? Begitu. Ini pendukung saya banyak banget Pak. Yang bapak diem aja ini. Ustadz ini mancing-mancing terus katanya ini. Pak jawab begini Pak. Kata Ustadz, kecantikan yang abadi itu, kecantikan yang alami. Cukup dengan banyak udu. Modal? Satu ember sama gayung. Masya Allah. Jadi yang pertama itu jawabnya kurba. Yang kedua baru sama tetangga kita. Circle kita tuh. Tetangga kita 40 rumah ke depan, ke belakang, ke samping, kanan, kiri. Ya, itu tetangga. Laisal mu'minul ladiyas bawa jaru jaun ila zambih. Kata Rasul. Tidak beriman seseorang. Kalau dia tahu ada tetangganya yang kelaparan sampai ke lambung. Jadi bapak sholatnya, baca Qurannya, segala macam ibadah umruh hajinya itu tidak diterima. Kalau bapak tahu di sekitar bapak ada tetangga yang kelaparan sampai ke lambungnya. Makanya hati-hati wahai para orang kaya. Anda semua nanti yang paling akan dimintai pertanggung jawaban. Jika ada di sekeliling anda, 40 rumah kanan ke depan belakang. Itu yang masih ada orang miskin dan gak bisa makan. Hati-hati tuh. Bolak-balik ke tanah suci. Sebulan dua kali dia. Pilot, pilot, pilot. Pilot, pilot. Pokoknya sering bolak-balik ke tanah suci. Tapi dia menyaksikan tetangganya kelaparan. Dan dia tidak bergerak apapun untuk membantu tetangganya. Maka haji umruhnya itu dinilai tidak ada artinya. Hati-hati Pak Haji. Rasul itu haji berapa kali? Sekali. Umruh ya tiga empat kali. Kalau ibu, ustad kan saya punya duit. Iya bu, tahu ibu punya duit. Tapi ada skala prioritas dalam ibadah kita. Haji umruh kalau sudah, sudah lah. Masih banyak tetangga kita yang membutuhkan. Yang ketiga baru orang lain. Nah ini yang di Palestine, di Gaza. Itu membutuhkan bantuan kita. Kemarin saya keliling dari Bangka Belitung bu. Fundraising untuk Palestine dua pekan. Alhamdulillah dapat dua miliar. Sudah kami sumbangkan semua bu. Saya memang gak dapat bu. Saya sumbangkan semua dalam bentuk ambulan ke Gaza. Dengan lengkap peralatan medisnya. Ada yang bilang gini. Ustadz ngapain kita nyamungnya? Apa? Jauh-jauh nyumbang ke Palestine. Sedangkan tetangga kita masih kelaparan. Iya betul. Tapi yang di Palestina hari ini pun menjadi skala prioritas. Karena mereka gak ada makan, gak ada minum, gak ada rumah. Gak ada listrik, gak ada air bersih. Bahkan kemarin saya mendapatkan foto. Anak-anak tidur di tenda yang beralaskan genangan air. Ada bantuan, lagi ngantri bantuan ditembakin sama orang Israel. Ini menjadi juga skala prioritas kita untuk membantu. Maka berikan donasi yang terbaik kepada saudara kita di Palestina. Orang-orang yang ngomong ngapain sih nyumbang jauh-jauh itu biasanya bu. Orang kayak begitu. Yang jauh dia gak sumbang. Yang deket dia gak sumbang juga. Emang pelit. Enggak mau nyumbang aja pakai alasan jauh-jauh. Emang dia pelit aja udah bilang. Padahal Masya Allah dari kata guru kita sedekah itu Masya Allah. Banyak banget faedahnya. Banyak manfaatnya. Satu, menolak bala. Menolak bala. Ibu mungkin gara-gara sedekah tadi. 2000, 3000, 10.000 itu ibu bisa terhindar dari ketabrak-trak misalkan. Bisa jadi kan. Atau ibu terhindar dari penyakit yang kronis gara-gara sedekah ibu. Sedekah juga bisa menghapus dosa kita. Sedekah juga memudahkan sakratil maut kita. Dan sedekah ini impian orang-orang yang sudah mati. Kata Allah SWT demikian. Wa angfiku mimma rzaknakum min kobli ayatia hadakumul maut. Faya kula rabbi law la akhartani ila ajalin karib. Fa asaddaqtu. Al-Munafikun ayat 10. Dan infakanlah sebahagian rizki. Yang kami berikan kepadamu. Sebelum salah seorang di antara kalian berkata. Ya Allah. Tunda ajal kami bareng sebentar saja. Mengapain emang? Maka kami akan bersedekah. Fa asaddaq. Bersedekah bu. Jadi sedekah itu impiannya para mayit. Impiannya orang yang sudah mati. Maka bapak ibu sebelum mati. Ini masih hidup semua kan? Gak ada yang mati kan? Bersedekah. Karena nanti kalau bapak ibu dibungkus pakai kain kapan. Jadi pocong. Sedekah ke alamu hajirin. Kabur semua jemaah. Ada pocong sedekah. Ya. Maka bersedekahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hilmi Firdausi. Ini jadi pemikiran sendiri bagi bapak-bapak. Habis ini mikir mau cari kerjaan sampingan bagaimana ini? Untuk menambah biar glowing istrinya. Tapi ini materi yang sangat menarik sekali. Berbagi jangan pilih-pilih. Nah nanti mungkin ibu-ibu juga mengatakan dalam hatinya. Ketika bapak-bapak mengeluarkan uang 50 sama 100. Udah sih pak jangan pilih-pilih. Udah ambil 100 gitu ya. Nah masalah kita akan mengelaborasi tema kita di siang hari ini. Melalui sesi tanya jawab di segmen 4 dan juga. Maksud kami segmen 3 dan juga 4. Nanti insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesia ku spesial Ramadan.